Bendungan China rusak para dihantam banjir bisa runtuh kapan saja Tentara China memperingatkan bahwa bendungan yang rusak di wilayah tengah negara itu bisa runtuh kapan saja Setelah rusak para akibat badai yang menewaskan sedikitnya 12 orang dan membuat kawasan itu terhenti Otoritas Cuaca China telah mengeluarkan tingkat peringatan tertinggi untuk Provinsi Henan Tengah Ujian lebat menyebabkan gangguan yang meluas dan mengevakuasi penduduk dari jalan-jalan yang banjir di China Tengah Pada selasa malam 20 Juli, unit regional tentara pembebasan reak China memperingatkan bahwa hujan deras yang tidak kunjung berhenti Telah menyebabkan jembolnya Bendungan Yi Hetan di Luoyang, sebuah kota berpenduduk sekitar 7 juta orang dengan risiko dapat runtuh kapan saja Komando pusat PLI mengatakan telah mengirim tentara untuk melakukan tanggap darurat termasuk peledakan untuk mengalihkan banjir Pada 20 Juli terjadi retakan sepanjang 20 meter di bendungan Yi Hetan Bantaran sungai rusak para dan bendungan itu bisa runtuh kapan saja Kata PLI dalam pernyataan itu melansir CNA Banjir di China biasa terjadi selama musim hujan Cuaca ekstrim menyebabkan kekacauan tahunan dan menghanyutkan jalan, tanaman, dan rumah Tetapi ancaman itu telah memburuk selama beberapa dekade Sebagian penyebabnya karena pembangunan bendungan dan tanggul yang meluas memutuskan hubungan antara sungai dan danau yang berdekatan Pembangunan itu diduga mengganggu dataran banjir yang telah membantu penyerapan air sepanjang musim panas Di kota terdekat Zhengzhou Setidaknya satu orang tewas dan dua lainnya hilang sejak hujan lebat mulai mengguyur kota itu Menurut People's Daily yang dikelola pemerintah Dilaporkan juga sejumlah rumah telah runtuh Media lokal melaporkan bahwa dua orang tewas ketika tembok runtuh di distrik lain di kota itu Menurut otoritas cuaca curah hujan mencapai level tertinggi yang tercatat sejak pencatatan dimulai 60 tahun lalu Hanya dalam tiga hari kota itu sudah mengalami curah hujan rata-rata setahun Pihak berwenang menutup sistem kereta bawah tanah Zhengzhou yang kebanjiran dan membatalkan ratusan penerbangan Video yang belum diverifikasi di media sosial menunjukkan penumpang di gerbong kereta bawah tanah Yang banjir di Zhengzhou Mereka berpegangan pada pegangan saat air di dalamnya melonjak setinggi bau dengan beberapa berdiri di kursi Air terlihat memancar melalui platform bawah tanah yang kosong dalam rekaman media pemerintah CCTV Di akun Webo resminya, Dinas Pemadam Kebakaran membagikan laporan bahwa penumpang diselamatkan dari kereta yang terhenti tetapi tidak mengunggah pernyataannya sendiri Salah satu akun penumpang mengatakan petugas pemadam kebakaran dan penyelamat telah membuka lubang di atas gerbongnya dan mengevakuasi penumpang satu persatu Rekaman lain menunjukkan seorang pria duduk di atas mobilnya yang setengah terendam di sebuah underpass Lebih dari 10 ribu orang telah dievakuasi pada selasa sore 20 Juli, kata pemerintah provinsi Pemerintah lokal memperingatkan bahwa 16 waduk telah melihat air naik ke tingkat yang berbahaya Karena hujan merusak ribuan hektare tanaman dan menyebabkan kerusakan sekitar 11 juta dolar Amerika Serikat Sama dengan 159,7 miliar rupiah Rencana gila China guncang dunia ledakan bom nuklir terbongkar Ada kabar yang cukup mengejutkan datang dari negara tirai bambu Militer China disebut telah menyiapkan rencana untuk mengguncang dunia dengan kekuatan bom nuklirnya Rencana gila militer China itu tersiar melalui sebuah rekaman video propaganda berbahasa China Yang ditayangkan saluran militer partai komunis China Liu Juntaului di video Shigua Dalam rekaman video propaganda yang dibongkar oleh aktivis haasasi manusia asal China Jennifer Zheng disebutkan militer China akan menghancurkan Jepang dengan serangan bom nuklir China berencana membom Jepang jika saja Negara matahari terbit tersebut nekat membela atau membantu Taiwan saat militer China menggempur tetangganya itu Ketika kita membebaskan Taiwan Jika Jepang berani campur tangan dengan paksa Bahkan jika hanya satu tentara, satu pesawat dan satu kapal yang dikirim Kita tidak akan melawan balik Sebaliknya kita akan memulai perang skala penuh melawan Jepang Menggunakan bom nuklir Dalam pertempuran pertama dan menggunakan bom nuklir terus menerus Sampai Jepang mengumumkan penyerahan tanpa syarat untuk kedua kali Pada tahun 1964 ketika bom atom pertama kami berhasil diledakkan Kami berjanji kepada dunia bahwa kami tidak akan menggunakan bom atom terhadap negara-negara non nuklir Dan bahwa kami tidak akan menjadi pertama menggunakannya Hampir 60 tahun telah berlalu meskipun kekuatan penangkal nuklir kita telah sedikit terpengaruh Keputusan ini telah berhasil dan telah menjaga perdamaian kita ketika kita membangun negara kita Tulis Zheng, mentranskrip isi video propaganda itu dilansir FIFA Militer Kamis 22 Juli Menurut Zheng, ketika video propaganda itu telah beredar luas Pihak Liu Juntaului tiba-tiba saja menghapusnya Tidak diketahui alasan saluran itu mendadak menghilangkan tayangan video tersebut Sampai saat ini sejak video itu beredar luas belum ada keterangan resmi dari militer Cina Soal rencana ataupun ancaman kepada Jepang itu Namun memang diketahui tensi hubungan kedua negara memanas Seiring dengan masalah sengketa wilayah pulau Senkaku Diaoyu di Laut Cina Selatan Dilaporkan juga sejumlah rumah telah runtuh Media lokal melaporkan bahwa dua orang tewas ketika tembok runtuh di distrik lain di kota itu Menurut otoritas cuaca curah hujan mencapai level tertinggi Yang tercatat sejak pencatatan dimulai 60 tahun lalu Hanya dalam tiga hari kota itu sudah mengalami curah hujan rata-rata setahun Pihak berwenang menutup sistem kereta bawah tanah Zhengzhou Yang kebanjiran dan membatalkan ratusan penerbangan Video yang belum diverifikasi di media sosial Menunjukkan penumpang di gerbong kereta bawah tanah Yang banjir di Zhengzhou Mereka berpegangan pada pegangan saat air di dalamnya Melonjak setinggi bau dengan beberapa berdiri di kursi Air terlihat memancar melalui platform bawah tanah yang kosong Dalam rekaman media pemerintah CCTV Di akun Weibo resminya, Dinas Pemadam Kebakaran membagikan laporan Bahwa penumpang diselamatkan dari kereta yang terhenti Tetapi tidak mengunggah pernyataannya sendiri Salah satu akun penumpang mengatakan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Telah membuka lubang di atas gerbongnya Dan mengevakuasi penumpang satu persatu Rekaman lain menunjukkan seorang pria duduk di atas mobilnya Yang setengah terendam di sebuah underpass Lebih dari 10 ribu orang telah dievakuasi pada selasa sore 20 Juli Kata pemerintah provinsi Pemerintah lokal memperingatkan bahwa 16 waduk telah melihat air naik ke tingkat yang berbahaya Karena hujan merusak ribuan hektare tanaman Dan menyebabkan kerusakan sekitar 11 juta dolar Amerika Serikat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!